Terima kasih. Kemudian disambung dengan tanya-jawab atau diskusi. Jadi nanti tidak terlalu lama, nanti hanya sekitar maksimal 90 menit atau satu setengah jam. Maksimal nanti jam setengah tiga kita akan selesai untuk kegiatan ini. Dan juga kita masih menunggu beberapa peserta yang masih belum join. Kalau dari informasi yang kami terima sih sekitar 50 peserta saja yang masuk di acara hari ini. Saya lihat di pesertanya masih sekitar 37-38 tadi ya. Baik. Bapak, Ibu, Ibu sekalian nanti untuk pemateri akan diberikan langsung oleh Mas Aris Widoyoko. Ini Mas Aris saya kenalkan dulu adalah salah satu staf pengajar di Sekolah Kepribadian John Robert Powers. Kemudian beliau juga Wakil Ketua di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Kemudian sebagai Direktur Eksekutif dari Persatuan Radio Televisi Penyiaran Publik Lokal se-Indonesia. Juga konsultan media dan sekarang sebagai Direktur LPPL Suara Sidoarjo. Nah seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk... Seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk hari ini kegiatannya secara besar akan dibagi dalam dua sesi saja. Yaitu pemahaman dari Mas Aris Widoyoko nanti tentang materi public speaking. Dan nanti akan disambung dengan diskusi atau tanya-jawab. Baik, karena persatunya sudah masuk ke 40. Sambil menunggu pesat lainnya kita akan segera mulai. Pemahaman langsung oleh Mas Aris Widoyoko. Mohon semua untuk audionya di off dulu atau di modul. Kita berikan waktu untuk Mas Aris Widoyoko. Silahkan Mas Aris. Selamat pagi semuanya. Atau selamat siang, maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya muncul ini? Muncul. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Karena saya lihat semuanya cerah, sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya senang bisa ketemu dengan panjeningan semuanya. Dan diberi kesempatan untuk berbagilah diskusi ya tentang public speaking. Ini berhubungan dengan katanya ada event atau ada acara yang nanti akan digelar. Jadi, izinkan saya untuk sedikit berbagi dari apa yang menjadi pengalaman saya begitu, pengalaman saya. Jadi, tidak ada sama sekali niat untuk menggurui atau apa ya, sok pinter atau apa. Tidak, karena tiap orang itu kan pasti punya kelebihan sendiri-sendiri. Tapi, dari apa yang sudah saya jalankan di dunia media... Apa ya, yang tolong di mute? Oke, terima kasih. Pengalaman saya di dunia media atau juga di tempat saya ngajar, memang bidangnya memang bidang yang berhubungan dengan banyak, berkomunikasi dengan banyak orang. Bicara dengan banyak orang, baik secara langsung, ketemu secara fisik atau tidak secara fisik. Jadi, ini nanti yang akan saya coba share ke Bapak-Ibu semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik untuk sehari-hari atau memang yang ada hubungannya dengan sebuah agenda yang katanya akan sebentar lagi akan dijalankan. Karena waktu kita tidak terlalu panjang, jadi saya langsung saja share screen. Ini kelihatan ya, terlihat? Ini contoh saja bagaimana kita bisa tampil di depan banyak orang. Kita bisa cukup yakin begitu, berbincang, menyampaikan materi di depan banyak orang. Tentunya bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Mungkin kalau satu, dua orang, kemudian puluhan, bisa jadi tingkat kesulitannya lebih mudah dibandingkan dengan orang yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Tapi bukan berarti juga ketemu atau ngobrol dengan satu, dua orang itu jauh lebih mudah. Belum tentu juga. Belum tentu juga berbincang-bincang atau ngobrol di depan orang, presentasi di depan orang, dan tidak kelihatan orangnya, tetapi kita menggunakan teknologi, menggunakan media, itu lebih mudah. Belum tentu juga. Semuanya ada kesulitannya, ada kemudahannya, ada plus, ada minusnya. Ini tadi sedikit, Mas Diding sudah memperkenalkan saya. Ini foto saya waktu masih TK, jadi memang mulai kecil sudah terbiasa pegang mic, sudah terbiasa tampil di depan banyak orang. Alhamdulillah sampai sekarang diberi kesempatan untuk sering tampil. Bicara itu tidak bisa hanya sekedar asal. Di beberapa kesempatan, saya sering ingatkan, kadang-kadang orang itu tidak sadar dan merasa tidak penting waktu diajak bicara bagaimana cara berbicara, cara berkomunikasi. Karena memang secara manusiawi, secara pemberian dari Tuhan, kita memang diberi alat untuk berbicara, kita diberi mulut, kita diberi cuara, kita diberi kemampuan untuk berlatih dari yang tidak bisa ngomong sama yang ngomong, dan seterusnya. Kadang-kadang ini membuat kita merasa tidak penting itu belajar bicara. Ngapain juga belajar public speaking? Tapi pada waktu kita dihadapkan dengan sebuah kondisi, kadang-kadang baru sadar bahwa saya tidak bisa ternyata. Saya kesulitan, saya nervous, aku ngomong-ngopo. Baru kemudian kepikiran, iya, kita perlu belajar. Jangankan berbicara dengan orang yang sesama umur dengan kita, atau mungkin lebih sepuh dari kita. Berbicara dengan mereka yang jauh lebih muda, itu belum tentu lebih muda. Jangan-jangan jauh lebih sulit, karena tingkat generasinya beda, environment-nya beda, knowledge-nya beda, referensinya berbeda, habit-nya berbeda. Saya ke sesuatu yang sangat basic, Bapak-Ibu, bahwa berkomunikasi itu dibagi menjadi beberapa bidang. Ini kalau belajar di kuliahan biasanya diajarin. Baik dunia komunikasi atau juga psikologi biasanya diajarkan. Ada yang disebut intrapersonal. Intrapersonal itu seseorang berbicara dengan dirinya sendiri. Jadi kalau yang muslim, kenapa iktikaf itu penting? Kenapa setelah sholat kita perlu diam? Kenapa ibadah itu perlu berjamaah, tapi mungkin ada jam-jam tertentu yang memang perlu menyendiri? Kenapa kita bersemedi, itu juga dibutuhkan. Sampai ada yang bilang manusia itu sehari-hari memerlukan dan harus punya waktu untuk menyendiri, supaya bisa berkomunikasi, berbicara dengan dirinya sendiri. Dan tentunya itu membuat kita bisa kontemplasi, bisa evaluasi, dan berkomunikasi lebih clear, lebih jernih dengan sang pencipta. Nah itu yang disebut intrapersonal. Kemudian ada interpersonal. Interpersonal itu saya berbicara dengan satu, dua orang. Tidak banyak, maksimal dua orang. Satu, dua orang. Itu interpersonal. Kita bicara dengan suami atau istri, kita bicara dengan anak. Itu masuk kategori interpersonal. Ada komunikasi massa. Jadi menggunakan radio, menggunakan TV, menggunakan Zoom, menggunakan macam-macam, menggunakan teknologi, itu komunikasi massa. Dan kita tidak tahu yang sedang kita hadapi, jangan-jangan jumlahnya berlipat-lipat dibandingkan yang kita lihat atau kita dengarkan. Karena teknologi kan bisa melipat-gandakan, bisa meleverage, bisa kemampuan untuk boosting-nya, penguatannya, dan juga bisa mentransmisikannya, itu berlipat-lipat. Dan kita tidak tahu. Kemudian komunikasi publik itu contohnya seperti yang di gambar yang pertama tadi, bagaimana saya harus menghadapi ribuan orang dalam sebuah kesempatan dan menguasai audiens itu. Karena semuanya melihat ke arah saya, saya didukung dengan alat sound system, didukung dengan lighting, kemudian membuat orang itu memperhatikan ke saya. Pada waktu semuanya memberikan ke saya, maka tidak bisa sembarangan saya. Karena apapun gerakan saya, mimik muka saya, body language saya, kata-kata saya, diperhatikan oleh sekian ribu orang. Kesalahan sedikit bisa jadi saya dilempar, dicacimaki, dibuli, atau pulang diadam, itu macam-macam resikonya. Nah, Bapak-Ibu, empat ini itu punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda, punya keuntungan yang berbeda-beda, dan semuanya perlu dipelajari. Tapi bukan berarti kita harus ahli, enggak. Tapi minimal tahu bahwa ini sedang bicara macam mana nih, komunikasi yang mana nih. Oh, begini berarti, oh, saya cuma masuk kategori interpersonal. Atau, oh, saya selama ini enggak pernah itu intrapersonal. Selama ini kesibukannya adalah ketemu dengan banyak orang, ditarak ke sana kemari, kemudian kita jarang untuk merenung. Merenung itu kan intrapersonal. Atau jangan-jangan selama ini enggak berani bicara depan banyak orang. Padahal waktunya atau kesempatannya bolak-balik diberikan, tapi kita enggak berani show, enggak berani tampil. Padahal itu juga ada manfaatnya yang sangat besar kalau kita berani tampil di depan banyak orang. Ini tantangan, Bapak-Ibu. Jangan lupa, pada waktu kita akan tampil di depan banyak orang, atau kita pindah ke tempat yang lain, maka kita ini punya, setiap orang itu kan punya persepsi, punya ekspektasi, tetapi kita berhadapan dengan sebuah persepsi, dan ekspektasi, dan fakta yang berbeda juga. Kita mungkin punya pikiran bahwa yang saya omongkan ini, konten yang saya omongkan ini suatu yang penting. Tapi begitu kita omongkan, jangan-jangan menurut orang lain itu basi, menurut orang lain itu enggak penting. Karena di sana ada persepsi. Kita ngomong sama murid-murid kita, kita ngomong sama anak-anak kita, menurut kita itu hal yang penting. Tapi itu kan persepsi orang tua, persepsi guru. Jangan-jangan menurut anak-anak, aku udah tahu karena aku udah googling. Aku udah tahu, Bapak-Ibu ngomong gitu, saya udah tahu. Atau kita baru ngomong satu-dua kalimat, mereka udah googling sendiri. Akhirnya mereka lebih tahu cepat daripada yang mau kita omongkan. Hal semacam ini yang membuat kita harus semakin hati-hati pada waktu kita akan tampil di depan banyak orang. Belum tentu yang menurut kita itu sangat penting, menurut mereka penting. Atau mungkin sebaliknya, menurut kita anggap penting ngomong itu, jangan-jangan mereka lagi butuh. Nah, untuk supaya klik, supaya nyambung satu sama lain, diperlukan sebuah proses. Makanya ada yang disebut icebreaking, ada yang disebut observasi, ada yang perlu kita menguasai ambience dari sebuah tempat, macam-macam. Nanti ada beberapa slide yang mungkin tipsnya itu. Oke, ini Bapak-Ibu guru, pendidik, orang tua kan pasti belajar ini ya. Saya yakin ini jenengah semuanya pernah mempelajari atau paling tidak cari-cari bocoran lah, bahwa kita ini sama dengan waktu kita masih kecil, itu berhadapan sama Bapak kita, berhadapan sama nenek kita. Anak-anak kita, murid-murid kita sama. Yang repot itu kan kita nggak pernah mempelajari, generasi kita ini yang mana, karakternya macam apa, orang tua kita dulu mendoktrin kita, mengajari kita, itu macam apa, kemudian kita ini berhadapan dengan sebuah generasi yang seperti apa. Nggak perlu yang muluk-muluk. Istilah-istilah saja udah beda-beda tuh. Anak sekarang ada yang bilang istilahnya bucin, ada yang bukan asoy, tapi apa tuh namanya sekarang, saya lupa tuh, nyebut asoy, tapi bukan asoy. Istilahnya itu aneh-aneh gitu ya, jadi, ya itu zaman sekarang gitu, zaman sekarang. Nah kalau kita nggak paham istilah-istilah mereka, jangan-jangan kita memenggunakan terminologi, menggunakan diksi, menggunakan istilah-istilah, yang memang zaman kita, sebetulnya sedang kita sampaikan ke zaman sekarang, dan generasi masa depan. Jangan-jangan nggak nyambung tuh. Saya kalau berhadapan dengan anak saya yang paling kecil, saya pakai istilah-istilah yang zaman mereka. Saya kalau diminta untuk mengisi kelas, atau ngajar, dan saya lihat nih, oh ini anak SMA nih, beberapa kali anak SMP. Saya belajar dulu, ini apa nih, lingkungan mereka kayak apa, karakter mereka kayak apa, kebiasaan mereka kayak apa. supaya bisa membuat mereka happy, ketawa itu apa ya, guyunan-guyunan macam apa ya. Jadi jangan sampai kemudian, kita bicara mereka tidur, atau ngobrol sendiri dengan peer group-nya, teman-temannya lah, kira-kira begitu ya. Jadi ini, saya yakin Bapak-Ibu sudah mempelajari ini, karakternya seperti apa. Nah ini kalau di-breakdown, dipelajari lebih lengkap lagi, setiap generasi itu punya karakter macam-macam, punya habit macam-macam, punya teknologi yang berbeda-beda, dan seterusnya. Ini gampang dicari, ini gampang ya. Dan menurut saya, kita memang harus mempelajari ini, meskipun kebutuhan kita sebetulnya mau ngomong aja loh. Mau ngomong aja, tapi perlu banyak belajar tentang siapa yang kita hadapi. Jangan sekedar tau-tau ngomong, tampil. Jangan-jangan kita tampil kedengaran, kelihatan tua banget, sementara audiens kita bukan generasi yang sesama kita. Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini sebuah gambar yang sebetulnya saya buat lebih simple. Ini maaf saya lagi nyolok. Power supply. Kalau banyak orang ditanya, kalau Anda mau bicara dengan orang lain, kalau Anda mau menyajikan sesuatu kepada orang lain, itu yang paling penting apanya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, biasanya kebanyakan akan dijawab dengan yang paling penting adalah isinya. Apakah itu salah? Apakah itu benar? Jawabannya benar, tapi kurang lengkap. di dunia komunikasi, di dunia public speaking lah, katakanlah begitu ya. Jadi sebetulnya kita nggak bisa hanya bermodalkan sebuah konten, sebuah isi yang penting, yang luar biasa. Itu nggak bisa. Kita harus memperhatikan tiga hal ini. kontennya harus luar biasa, desainnya, kemasannya harus luar biasa, dan cara penyajiannya harus luar biasa. Great content, great design, great delivery. Jadi kalau isinya luar biasa, tapi kita tidak bisa mengemas dengan istimewa, jangan-jangan yang penting itu menjadi menguap begitu saja. Atau penting kemasannya bagus, tapi kita salah mendeliver-nya, menyajikannya, apakah harus berupa print out, ataukah kita share lewat Google Drive, atau kita bagikan berupa file yang bisa di-copy dengan flash disk, atau mungkin kita tidak perlu mendeliver dalam bentuk file apapun. cukup kita menguatkan verbal kita dan body language kita. Jadi Bapak-Ibu, jangan lupa diperhatikan tiga hal ini. Jangan lagi sangat yakin bahwa konten saya luar biasa, dan pasti akan powerful, pasti semua akan tertarik. Belum tentu. Banyak yang pembicara-pembicara itu kontennya sebetulnya biasa-biasa saja, tapi dia bisa mendesain dengan luar biasa, menyajikannya juga dengan dengan menggunakan platform atau teknologi yang luar biasa. Banyak gitu ya. Saya tidak ingin menyebutkan nama-nama, tapi mereka luar biasa, karena mereka tahu ini ada beberapa yang mereka bisa mainkan sebagai penguat. Padahal sebetulnya isinya ya biasa-biasa saja sih, tapi dari dua hal yang lainnya mereka powerful. Bapak-Ibu sekalian, seseorang itu dinilai biasanya yang paling mudah adalah dengan apa yang terlihat dan apa yang dibunyikan. Bagaimana penampilan kita, baju kita, kerapian kita, mulai model rambut kita, sampai macam-macam itu kan yang visual langsung bisa dinilai. Tapi juga jangan lupa, apa yang kita keluarkan dari mulut kita. kalimat, kata-kata, intonasi. Jadi kalau di dunia broadcasting itu, announcing skills itu macam-macam. Jadi ada intonasi, ada artikulasi, ada pace, ada ritme, kemudian ditambah dengan dengan sedang diafragma macam-macam. Tapi kan bukan kita lagi enggak belajar itu, itu biarkan para broadcaster, biarkan para presenter, radio atau TV yang belajar itu. Tapi bukan berarti seorang public speaker, orang yang bicara atau sering harus mempresentasikan sebuah materi, itu juga perlu sedikit-sedikit belajar tentang itu. contohnya, maaf ya, umpama, saya mempunyai suara, yang suara saya itu lemah, tipis gitu, ngeses. Jangan-jangan memerlukan teknik micing yang tepat, sehingga suara kita menjadi kuat. Tidak harus teriak-teriak, tapi micingnya kuat. atau jangan-jangan kita perlu menguatkan teknik intonasi kita. Mana kata-kata yang harus kita turunkan intonasinya, mana kata-kata yang perlu kita naikkan intonasinya. Contoh, baru-baru ini tetangga saya meninggal dunia. Dengar, baru-baru ini tetangga saya meninggal dunia. Itu lain loh. Didengar, dilihat lain. Menurut saya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, perlu sedikit-sedikit latihan itu. Dengan baca-baca apalah. Jangan-jangan ini perlu dinaikkan supaya orang perhatiannya, oh ada yang meninggal, oh lagi ada musim itu. Umpama, Mahkamah Konstitusi Amerika Serikat memutuskan Donald Trump kalah. Itu kan beda dengan Mahkamah Konstitusi, eh, ya, Mahkamah Konstitusi Amerika Serikat memutuskan Donald Trump kalah Anda mendengarkan suara saya itu udah beda tuh. Kalau kalau merem gitu beda. Ini ngomongnya sambil cengengesan nih. Yang satunya serius nih. Hanya gara-gara saya membuka mulut, satu yang pertama tadi, saya sedikit memainkan intonasi. Nah, untuk para guru, sekarang kan jamannya kita harus, ini ya, apa, dengan cara-cara yang lebih banyak bercerita. ya, mengajarnya kan lebih banyak dengan cara bercerita tuh sekarang karena anak-anak sekarang kan kalau disuruh ngikutin, melotot, itu mereka jenuh dan pikirannya malah kemana-mana, masuk kubur matanya mungkin melihat. Tapi kalau dengan bercerita, mereka biasanya attention-nya lebih intens kepada kita. Nah, bercerita, kuat atau tidaknya orang yang bercerita, bertutur, itu sangat dipengaruhi oleh kualitas verbal dia. Bagaimana dia ngomongnya, meskipun dongengnya biasa, ngomong dongeng soal si kancil lah gitu ya. Tapi kalau dongeng soal kancilnya itu dengan intonasi yang luar biasa, itu akan beda. Bisa terbawa mimpi tuh, anak-anak. Dengan dibandingkan dengan cuma kita membaca, gitu. Sama kalau kita lagi presentasi di depan banyak orang. Itu kenapa ke contohnya ya? Mungkin ya, mungkin. Ini contoh sederhana saja. Kalau Bapak-Ibu sering nonton banyolan atau lawak di TV ya, itu kan sering pelawak-pelawak itu ada mainan kayak gini. Jadi begini, teman-teman semuanya, saya mau ngomong nih, terus dia diem. Terus tak tahu dia ngomong ini, lo nunggu ya. Kan gitu. Itu berarti si pelawak ini ngerti bahwa kalimat yang dia omongkan tadi sudah berdampak kepada audiens, sehingga audiens menunggu. Ini abis ngomong itu, dia ngomong apa? Perkataan kita, itu adalah kualitas kita. Jangan-jangan kita ini sebetulnya nggak terlalu pinter. Tapi cara ngomongnya yang membuat kita dipersepsikan, ini jago, ini pinter. Membuat orang termotivasi, membuat orang merenung. Atau sebaliknya, ini profesor, ini guru besar, tapi sebetulnya begitu didengerin, isinya biasa tuh, tapi cara ngomongnya juga yang jago. Saya punya idola, salah satu profesor, guru besarnya ITS, itu kalau ngomong, itu luar biasa, mulai gesturnya, mulai mimik wajahnya, mulai intonasinya, tapi sebetulnya isinya itu, ya kita udah tahu, biasa, tapi dia powerful banget. Buat saya, meskipun dia bukan dari dunia komunikasi, tapi cara komunikasinya luar biasa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jangan lupa bahwa setiap kita presentasi, setiap kita ngomong, harus selalu ada kandungan 5W, saya tidak jelaskan satu-satu, Bapak-Ibu pasti tahu lah. Elemen ini, elemen 5W, itu wajib selalu ada, wajib selalu ada, karena itu nanti membuat, materi yang kita sajikan, value-nya akan terasa, di pendengaran, atau di mata audiens, atau orang yang berhadapan dengan kita. Nanti akan membedakan, ini ngomongnya gak ada isinya, dengan oh, ini isinya, kalau istilah anak-anak sekarang, ngomong sama dia isinya daging semua, kan gitu, anak-anak sekarang ngomongnya gitu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang, isinya luar biasa gitu, kontennya sangat dalam, biasanya nyebutnya istilah, istilah-istilah anak sekarang. Satu jam ngomong sama dia, daging melulu isinya gitu. Daging, jadi gak ada tulangnya, gak ada yang terbuang lah, gampang aja gitu ya. Nah, daging atau tulang, itu sangat tergantung dari isi, yang kita sajikan. Jadi yang pertama, tolong perhatikan, saya juga sampai detik ini, juga selalu evaluasi, apakah tadi yang saya omongkan itu, membuat kualitas saya, dinilai cukup baik, atau jangan-jangan dianggap nothing. Terus, saya berusaha selalu, harus ada 5W satu hanya. Nah, yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa, ini yang banyak dilupakan oleh, mereka yang belajar tentang public speaking. Mewaspadai hal-hal kecil. Karena hal yang kecil itu, biasanya malah gak dipikir. yang dipikir itu yang gede-gede, yang serius-serius. Padahal yang kecil-kecil itu, sering mengganggu, dan membuat yang gede-gede berantakan. Nanti saya kasih contoh, yang kecil-kecil. Kenapa ini saya tulis, kenapa ini saya sering sajikan, ini slide, ini slide yang terakhir kemarin saya sajikan, waktu saya ngasih pembekalan di Blitar. di berbagai, ini kalau ngomong di teori-teori kuliah, teori-teori public speaking yang basic, biasanya hal-hal yang kecil ini jarang diingatkan. Jarang ditujukan. Karena dianggap gak penting. Saya kasih contoh kecil. Bapak-Ibu mau tampil di depan publik, di depan banyak orang, banyak itu kan relatif jumlahnya, mungkin 10, 30, atau ratusan ribuan itu banyak. Terus, biasanya, kalau kita mau tampil di depan banyak orang, jangan kan banyak mau tampil di depan orang baru saja, kadang-kadang kita pengen tampil yang berbeda, pengen look super fake, pengen tampil yang luar biasa. Nah, biasanya kita dandan. Apalagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya biasanya, laki-laki kan lebih simple biasanya, tapi kalau ibu-ibu, dandan habis. Tidak jarang, kita berusaha untuk tampil dengan barang-barang yang pengennya dinilai baru. Baru itu bisa jadi kita cari-cari di lemari, ini barang atau baju ini enggak pernah dipakai, sepatu ini belum pernah lama enggak dipakai, atau memang kita beli baru. Jangan lupa, barang yang lama tidak dipakai, atau belum pernah dipakai sama sekali, itu barang asing buat tubuh kita. Pasti ada yang tidak nyamannya. Sebetulnya perlu adaptasi. Minimal 1-2 jam sebelum tampil, kita adaptasi dengan apa yang kita pakai, sepatu, kacamata, baju, rok, whatever. Yang kecelakaan, last minute atau mungkin baru mau tampil, kita pakai itu. Jangan-jangan sepatunya kekecilan, jangan-jangan haiknya ketinggian, jangan-jangan itu barangnya pinjem sama anak, jangan-jangan baju lupa, mereknya lupa dicopot, jangan-jangan masih ada jarum pentulnya. Begitu tampil, udah ada yang enggak nyaman, aduh ternyata ini panas nih baju, aduh sepatunya kekecilan. Saya jamin apa yang Anda siapkan, yang disebut konten istimewa tadi, akan hilang, karena Anda fokus kepada ketidaknyamanan pada diri Anda. Bayangkan kalau itu durasinya panjang, 30 menit, 1 jam, atau mungkin berjam-jam. Ini baru hal-hal kecil, yang buahnya sama baju kita, tapi sering menjadi pengganggu. Bapak-Ibu tampil, belum pernah pakai face shield. Coba. Face shield itu macam apa saja, mungkin belum pernah pegang. Baru beli dari mart, begitu belum dirakit, atau dibantu rakit, enggak tahunya, plastik pelindungnya belum dicopot, dipakai bureng. Gimana tuh, dipakai bureng ngeliatnya, bureng semuanya, orang lihat kita, bureng muka kita, enggak jelas. Kalau kita pakai, sudah dilepas semuanya, itu juga perlu waktu untuk adaptasi, karena kita ketemu dengan barang baru. Saya kemarin baru, kemarin tetangga saya nikahan, itu ada kejadian menarik, karena ada yang bimbing akat nikah, pakai face shield. Dia ternyata belum pernah pakai, habis bimbing akat, lupa minum, face shield-nya enggak diangkat, kopinya tumpah di face shield, jadi hitam semuanya. Jadi lelucon, padahal itu acara sakral, tapi ya itulah pelajaran, hal kecil, yang mungkin selama ini jarang kita perhatikan. Nah ini, salah satu kunci sukses, beberapa ya, bukan salah satu, beberapa kunci sukses, yang saya jadikan tips, dan poin-poin ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, biasanya tidak disinggung di berbagai teori tentang public speaking. Saya memang sengaja share, supaya menambahkan, melengkapi. Kalau yang sifatnya basic, udah gampang deh, cari di Google banyak itu, public speaking itu. Tapi ini saya coba masukkan sebagai pengalaman saya, ya Alhamdulillah saya bicara depan banyak orang itu mulai tahun 90 gitu ya, jadi penyiar radio, jadi DJ, jadi MC, jadi macam-macam, sampai kemudian sampai sekarang, harusnya ajar segala macam gitu ya. Nah, jangan lupa penampilan yang nyaman dilihat. Bukan Anda rasakan, tapi Anda perhatikan penampilan yang nyaman dilihat. Nyaman itu, nyaman dilihat itu artinya bukan nyaman di depan kaca Anda lihat dengan diri, tapi orang lain harus melihat Anda, mereka merasa nyaman juga melihatnya. Ini bagus nih, ini menarik nih, ini cantik nih, ini cakep nih. Atau mungkin, ya wajahnya biasa-biasa aja sih, tapi enak dilihat gitu, good looking gitu. Nyaman dilihat. Karena dengan nyaman dilihat, poin kita sudah naik. Jangan sampai orang lihat, kita, kita belum ngomong, melihat kita aja sumpah duluan. Wah, sanggulnya gede banget, nggak berat apa ya, sebesar banyak Vespa, ngomongnya kayak gitu. Atau kalau yang bapak-bapak pakai kopya krington, itu kan yang melihat nggak nyaman, Anda sendiri juga nggak nyaman. Yang berikutnya, suara clear. Clear, clear itu jelas. Itu kenapa tadi di awal, saya sampaikan, kalau memang suara kita ini tipis, lemah, mungkin kita memerlukan teknik-teknik yang lain. Kalau ada sound system, manfaatkan dengan baik. Kalau tidak ada, maka artikulasi kita, intonasi kita yang menjadi penguat. Yang berikutnya, storytelling. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin sudah mainan sehari-hari lah, storytelling. Storytelling itu jauh lebih powerful dibandingkan kita pakai strategi yang searah. Dongeng, bercerita. Kalau di dunia radio disebut bertutur. Itu kenapa penyiar radio, itu lebih disenengin penyiar yang ngobrol. Seakan-akan kalau kita dengerin, atau kalau penyiar TV, kita lihat kayaknya ngomong sama kita. Karena dia storytelling, bukan seperti baca. Yang berikutnya, interaktif. Zaman sekarang, saya yakin yang kita-kita, seusia kita juga tidak terlalu nyaman, kalau kita disuruh diem. Apalagi anak-anak kita. makanya dibutuhkan interaktif. Selalu ada TikTok-nya, istilahnya gitu anak-anak sekarang. TikTok. Jadi, bahasa Jawa ada sahur manu. Tapi bukan berarti terus ngomong-ngomongan, terus enggak juga. Ada, 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 ada moment di mana ada, apa, Q&A-nya ada. Jadi question and answer-nya ada. Atau mungkin kita bisa touching dengan audiens, macam-macam dengan berbagai cara, dengan pandangan mata, dengan menyentuh mereka, mendekati mereka, menyapa mereka. Itu bagian dari interaktif. Sajikan data atau fakta menarik. Karena zaman sekarang lebih senang orang dengarkan data. Contoh, berapa? Umpama nih, ini kan lagi rame nih, di Amerika sana. Tahu nggak berapa suara yang didapatkan Donald Trump dibandingkan John Biden? Selisihnya sedikit loh. Itu kenapa mereka berantem sekarang berdua. Selisihnya sedikit, mau ada yang nuntut macam-macam. Berapa? Oh, John Biden katanya sudah 259. Donald Trump sekarang, dari 217, dia nuntut lagi, dinaikkan menjadi 246. Saya ngomong ini karena saya tadi baru baca, dan angkanya emang segitu. Angkanya segitu. Itu kenapa mereka bersaing. Ini cuma sekedar info saja. Tapi data-data itu membuat kita menarik. Atau, Sidoarjo ini kan masih zona kuning, zona oranya nih. Kira-kira masih lama nggak Sidoarjo bisa kuning? Menurut PJ Bupati, sebetulnya sedikit lagi Sidoarjo akan kuning. Kurang 0, sekian persen. 0,3 atau 0,13, saya lupa ya, kata Pak PJ kemarin. Berarti tinggal sedikit. Akan beda dengan, kalau saya cuma ngomong, Sidoarjo ini sekarang masih oranya, sedikit lagi kuning. Ya kuningnya kurang dikit itu, dikit itu seberapa. Nah itu ada banyak dengan data, atau fakta-fakta menarik. Gunakan teknologi, jadi kalau memang waktu kita tampil, ada sound system, ada slide, ada proyektor, ada mungkin pakai teknologi yang digital, interaktifnya kita mengajak audiens, memanfaatkan teknologi Android, segala macam, supaya bisa interaktif dengan kita, sesuai dengan konten yang kita sampaikan, manfaatkan itu. Gunakan kata atau istilah yang keren. Jadi kata-kata keren ini, kata-kata yang gini, pilihan diksi, pilihan kata yang kita gunakan, itu memunculkan persepsi kepada lawan bicara kita, kita ini levelnya sejajar dengan dia, di bawah dia, atau di atas dia. Nah ini penting loh ya. Jadi jangan sampai kemudian, ini ngomong sama orang goblok nih, nggak menarik, jangan sampai begitu. Minimal sejajar gitu. Kecuali kalau kita memang acting jadi orang yang, biar dianggap kita di bawah dia lah, ngomongnya begitu lain lagi karena acting. Tapi kalau memang kita pengen apa adanya, dan ada hubungannya dengan bargaining tertentu, maka diperlukan kita ini bisa menunjukkan sebuah level, di mana level itu bisa ditunjukkan dengan pemilihan diksi-diksi, pemilihan istilah-istilah, yang mungkin sehari-hari tidak banyak digunakan. Contoh, penggunaan kata-kata lazim, penggunaan kata-kata niscaya. Itu kan bukan penggunaan kata-kata, bukan diksi, bukan istilah yang sehari-hari sering digunakan kalau kita ngobrol. Bukan. Tetapi pada waktu kita menyajikan itu, menggunakan kata-kata itu, pada waktu kita presentasi, biasanya membuat orang, oh ini beda nih. Dia mengunculkan kata-kata yang tidak biasa, tetapi jangan sampai kemudian tidak biasa semuanya, jadi enggak paham nanti audiens kita. Berikutnya tampilkan visualisasi, foto atau video. Jadi jangan sampai cuma teks, jangan sampai cuma verbal ngomong saja. Tampilkan ada yang bisa menguatkan apa yang kita sajikan. Manfaatkan benda atau peralatan. Saya kasih contoh begini, Bapak-Ibu. Ini mungkin slide terakhir kalau enggak salah. Manfaatkan benda atau peralatan. Ini contohnya gini. Kalau Anda berhadapan dengan audiens, satu kelas atau mungkin banyak orang, kemudian mereka kelihatan sibuk dengan dirinya sendiri, rame sendiri. Maka kita bisa manfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita untuk membuat mereka tahu-tahu menoleh ke kita dan memperhatikan kita. Contoh. Bapaknya saya lagi ngomong, saya pegang ballpoint. Ballpoint sebenarnya saya sengaja jatuhkan. Maka orang yang mungkin tidak perhatian itu jadi noleh atau melihat ke bawah. Nah, dengan mereka pay attention pada kita, kita langsung bisa intervensi. Set, masuk. masuk dengan ngomong. Atau, umpama lagi ngisi di sebuah workshop, di sebuah seminar, di sebuah kelas. Kita ngomong, kita menyajikan materi, bla 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 bla, ternyata banyak yang mainan handphone, lebih sibuk dengan gadgetnya. Itu kan sehari-hari sering kita alamin begitu ya. Bisa aja, kita juga pegang handphone yang kita punya, meskipun waktu kita presentasi, kita enggak pegang handphone, kita keluarkan dari kantong kita, kemudian kita angkat ke handphone. Saya sih juga pegang handphone, tapi saya taruh di kantong saya waktu saya harus mendengarkan orang ngomong. Ini kita jadikan. Jadi kita jadikan alat, orang-orang di depan kita, melihat handphone kita, tetapi kita intervensi dengan sebuah kalimat bahwa kita sedang menyindir mereka, supaya jangan mainan handphone dulu dong. Dengerin gue ngomong. Cara-cara kayak gitu, sampai detik ini sering saya pakai, karena kalau saya ngajar, memang saya bukan termasuk orang yang handphone dimatiin. Enggak. Kalau di kelas, di kampus, saya bukan pakai cara begitu. Enggak apa-apa, pakai aja. Tapi tolong di silen, atau kalau terima telepon keluar deh. Jadi jangan sampai waktu kita lagi di kelas, kemudian gini, nunduk-nunduk. Enggak apa, nunduk sekali-sekali. Tapi nunduk dulu, aduh, enggak etis juga. Biasanya kalau saya melihat ada satu atau dua orang yang di kelas itu begitu, itu biasanya saya sindir dengan cara-cara kayak gini. handphone kamu ini ya rusak ya, kok dipegangin dari tadi. Itu biasanya dia langsung melongkok ke atas gini. Wah, disindir nih. Tutup. Atau dia keluar. Oh, maaf Pak, izin keluar. Silahkan. Biasanya gitu. Lebih bagus kan daripada dibiari nunduk terus. Sapa dan sentuhan yang tepat. Ini juga cara yang bisa dipakai untuk meredam atau membuat orang jadi perhatian pada kita. Contoh nih, Bapak-Ibu lagi bicara di depan forum kelas atau apapun. Kemudian di pojok sana ada sebuah kelompok yang ribut melulu. Ngomong sendiri gitu ya. Gak tahu ngomong soal apa gitu. Biasanya 3-4 orang, gak pernah ngobrol sendiri gitu. Itu bisa kita coba deketin, kemudian kita pegang salah satu, kalau sesama jenis ya, maaf ya, bahwa Bapak dengan, yang ngomong saya, yang lagi ribut itu Bapak gitu, saya biasakan saya pegang bahunya gitu. Tapi saya gak nyindir dia, saya tetap nyajikan materi saya, tapi saya pegang kelahan. ini biasanya dia terus salah tingkah. atau kalau Ibu-Ibu ya boleh dipegang sedikit. Tapi harus tepat. Tepat itu artinya, tidak semuanya harus berupa sentuhan secara fisik. tapi bisa kita menyentuh apa yang dia pegang, apa yang ada di dekat dia, atau apa, tapi sebetulnya itu sebuah sentuhan. Tapi kalau umpamanya paling ekstrim, yaudah kita pegang dia, bahunya kita pegang dikit gitu. itu biasanya orang langsung salah tingkah dan perhatian pada kita. Nah, kalau sudah satu diperlakukan kayak gitu, itu biasanya yang lainnya akan hati-hati. Ini cara kita mengendalikan audiens kalau mereka kurang fokus pada kita. Yang terakhir adalah penutupan yang berkesan. Jadi bapak-bapak, Ibu-Ibu, waktu kita menyajikan sesuatu, jangan sampai closing kita, closing remark kita, poin terakhir kita, menjadi sesuatu yang gak ada. Kayaknya yaudah selesai. Jangan sampai. Jadi harus ada sesuatu yang membuat mereka iya ya. Iya bener loh orang ini. Orang ini jelek tapi ngomongnya bener loh dari tadi. Ngomongnya kayak gitu ya. Gara-gara poin terakhir aja. Jadi penutupan harus berkesan. Penutupan yang berkesan itu membuat orang yang mungkin selama durasi kita bicara tidak terlalu fokus pada konten yang kita sampaikan, menjadi sadar bahwa ini tadi penting semuanya. Nah, biasanya kalau dia memang kelewatan beberapa menit tadi awal-awal sampai mungkin mau jelang terakhir, kelewatan karena dia gak fokus, baru sadar terakhir karena penutupan yang berkesan tadi. Biasanya acara kita tutup, dia akan tanya. Biasanya dia testimoni. Maaf, saya tadi dari awal kurang fokus, tapi yang terakhir tadi, boleh saya tanya? Biasanya begitu. Atau selesai acara, dia ngejar kita. Pengen diskusi lebih detail lagi. Itu gara-gara closing kita yang istimewa. Bapak-Ibu, diperhatikan orang itu menarik. Diperhatikan orang menjadi pusat perhatian, punya kesempatan berbicara dengan orang-orang penting, dipercaya untuk bisa tampil, itu menjadi sesuatu yang menarik, istimewa. Jadi intinya pada waktu kita diberi kesempatan, atau ada kesempatan, manfaatkan. Tapi memang jangan tanpa kemampuan. Bukan karena pengen tau-tau ngaco, tampil saja. Yang penting tampil. Tidak juga begitu. Kita tampil, tapi kita perlu tools, perlu-perlu senjata. Bagaimana dan apa dan seperti apa, supaya bukan itu penampilan pertama dan terakhir. Ini beberapa foto yang Alhamdulillah saya punya kesempatan banyak, bisa ngobrol sana-sini secara individu, atau tampil di depan publik, sharing, dan seterusnya. Alhamdulillah, meskipun bukan jumsalabim, tau-tau bisa, enggak juga. Pasti ada proses. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita menjadi orang yang disenengi atau mudah diajak bicara dan biasanya dicari oleh orang-orang sekitar kita. Ini beberapa tips saja. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin butuh slide ini, saya bagikan. Tadi saya lihat kok ada yang mencatat-mencatat, jadi enggak usah dicatat, enggak apa-apa. Nanti saya bagikan saja, enggak apa-apa. Ini memang bagian dari niat saya untuk sharing. Ini closing slide terakhir. Bapak-Ibu, kalau di sekolah dulu, saya juga begitu, diam adalah mas. Sampai Muhammad Ali itu kan begitu. Muhammad Ali itu petinju itu ya, itu di beberapa kode dia itu, silence is golden. Tapi dia kemudian sadar, dan ternyata silence saja, enggak bisa. Akhirnya malah dia kebablasan, disebut si mulut besar, karena banyak ngomong. Muhammad Ali awalnya dia banyak diem, kemudian dia sadar, sebagai orang yang memang harus saibor kepada lawannya, enggak bisa dengan diam. Tapi dia terus kebablasan tuh, banyak ngomong. Sampai akhirnya dari yang pendiam disebut banyak ngomong. Ternyata yang benar adalah waktunya. Kita tahu waktunya. kapan harus bicara, kapan harus diam. Kalau enggak perlu ngomong, jangan ngomong. Kalau sudah disuruh ngomong, dan harus bicara, ya harus bicara. Tapi jangan berpanjang-panjang, jangan pendek-pendek juga. Jadi masalahnya adalah, waktu yang tepat, kapan kita harus bicara, kapan kita harus diam. Nah, Bapak-Ibu-Ibu, ini mungkin closing dari saya. Saya coba menabrak, bukan menabrak ya, memang pengen menyadarkan, jadi jangan melulu ingat, kalimat yang mengatakan, silent is golden. Belum tentu. Diam aja juga, enggak ada orang yang kenal. Terlalu banyak ngomong, mungkin kita piter, tapi kalau kebanyakan ngomong, jadi memuakkan juga. Jadi yang paling tepat adalah, waktunya tepat. Kapan ngomong, kapan diam. Itu mungkin penutup dari saya, habis ini kita boleh sharing ya, tanya-jawab, monggo kalau emang dibutuhkan. Slide ini akan saya bagikan ke jendela semuanya, untuk jadi bahan, ya baca-bacaan lah gitu ya, baca-bacaan. Kalau diperlukan, kalau enggak diperlukan, dan sudah paham ya, Alhamdulillah. Sudah banyak yang ngerti. Monggo, mungkin kalau ada pertanyaan, Mas Diding boleh bantu Mas, untuk memoderasi Mas. Baik, terima kasih Mas Aris. Dan Bapak-Ibu-Ibu yang ingin bertanya, saya punya waktu sekitar 30 menit sampai 6 jam setengah tiga. Silahkan chat dulu namanya di ruangan chat. Nanti akan saya bacakan atau saya panggil lewat situ ya. Dan sudah masuk, yang pertama ada Mbak Demes Ria dari Tanggulangin. Silahkan, Mbak Demes Ria. Mohon admin, bisa di-admood mungkin audionya. Demes Ria dari Tanggulangin ya. Oke, sudah unmute. Atau mungkin saya bantu Demes Ria dari Tanggulangin, yang ditanyakan, apa bedanya pidato dan ceramah, dan apa bisa diberikan contohnya. Terima kasih. Silahkan Mas Aris. Oke, saya langsung jawab aja ya, biar nggak lupa saya. Apa bedanya pidato dan ceramah? Pidato itu lebih, bedanya itu kalau pidato, itu biasanya lebih searah saja. Kalau ceramah, ada kemungkinan interaktif. Ada kemungkinan interaktif. Saya kasih contoh. Ceramah agama, itu biasanya setelah, kalau mempunyai Ustadz, atau Yai, dia biasanya habis berikan tausia, belakangnya itu ada sesi tanya-jawabnya. Kalau pidato, nggak ada. Ya udah, dia naik kodium, ngomong blablabla, selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun, udah. Itu pidato. Jadi perbedaannya itu dalam prakteknya. Jadi nanti kalau kita bikin acara, diundangannya itu harus benar ini pidato atau ceramah. Karena beda. Pidato ilmiah sama ceramah ilmiah itu beda. Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin kalau di kampus-kampus di dunia pendidikan, mungkin sudah pernah melihat itu ya. Jadi pidato ya pidato, tapi kalau ceramah ilmiah, itu biasanya ada sesi tanya-jawabnya. Diberi kesempatan audiens untuk memberikan opini, bertanya, atau nambahkan itu, itu boleh. Tapi kalau pidato, ya udah. Aku ngomong, dengerin, selesai. Itu aja. Kira-kira gitu jawabannya. Terima kasih. Baik. Kemudian yang sudah masuk, ada Ika Ahmad dari SDN Gila. dan juga Teguh Santoso dari Waru. Saya mulai dari Ika Ahmad di SDN Gila 2 Taman. Silahkan di-unmud mungkin audionya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cukup tertarik dengan tadi, apa namanya, dari Mas Aris penjelasan tentang penampilan nyaman dilihat, suara clear, storytelling, terus kemudian interaktif. Nah, kira-kira Anda nggak tips atau persentase dari penampilan berapa persen, suara berapa persen, storytelling berapa persen. karena pengalaman saya untuk public speaking ini masih rendah. Dan saya banyak melihat di konten-konten YouTube itu tidak menjamin bahwa misalkan penampilan itu harus bagus, dia, apa namanya, viewernya banyak, terus kemudian subscribernya juga banyak. Barangkali ada tips yang bisa memberikan penguatan bahwa berapa persentase penampilan harus jadi perhatian, suara jadi perhatian, storytelling, dan seterusnya. Terima kasih Pak Aris. Oke, terima kasih. Saya mau nikin saya jawab dulu ya, diding ya. Ini soalnya saya nyatetnya di notepad handphone saya. Mas Ika Amat, terima kasih. Berapa persen, berapa persennya? Mas, berapa persen, berapa persennya saya enggak punya datanya, saya enggak punya catatannya, tetapi menurut saya, kalau tadi dicontohkan kenapa di tampilan di YouTube-YouTube itu penampilannya banyak yang ngaco, asal tampil gitu saja, tapi kok yang nonton banyak. Saya pikir kita harus bedakan penampilan yang di sebuah aplikasi, di sebuah platform dengan kita tampil secara fisik. Kalau public speaking itu biasanya konteksnya adalah kita bicara betul-betul dalam face-to-face. Public speaking itu lebih mengarah kepada kita berbicara dan langsung berhadapan secara fisik, bukan dengan media, bukan bikin konten, istilahnya begitu. Yang tadi Mas Ika contohkan, itu kan mereka memproduksi sebuah konten. Bikin rekaman, bikin atau vlog atau apa, topiknya soal apa, dan dananya kadang-kadang ngaco, nggak jelas, mandi, nggak mandi, nggak jelas, tapi kok yang nonton banyak. Karena memang mereka menyasar ke audiens yang sesuai dengan, atau target market, yang sesuai dengan konten mereka. Kalau kita di public speaking, bambangnya lagi tampil di depan audiens, itu biasanya audiensnya sudah tersegmen, tetapi kita ketemunya secara fisik. Nah ini beda nih. Jadi saya yakin, yang Mas lihat tadi, yang diceritakan tadi, sebetulnya Mas Ika bukan target market dia. Target market dia adalah orang yang mungkin tidak terlalu memikirkan penampilan. Yang penting bikin happy, yang penting menghibur, titik. Tapi kalau Mas Ika atau kita, masih, ini gimana sih? Ini rambutnya model apa? Wajahnya kok diginiin? Bajunya nggak dikancing, segala macam. Males nonton. Nah gitu, kalau di konten begitu. Ini mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa membuat kita punya, ini sebetulnya dalam konteks yang berbeda. Dalam konteks yang berbeda. Nah, kalau kita bicara secara umum, mana yang lebih dominan, apakah penampilan, apakah konten, atau topik, apakah suara kita? Mana yang lebih dominan? Mungkin kalau pertanyaan Mas Ika tadi, saya rubah begitu, maka jawaban saya, semuanya, kalau dalam konteks public speaking, public speaking artinya kita harus tampil di depan orang, secara fisik, maka semuanya ini harus imbang. Mungkin kalau dikatakan 100%, semuanya harus 100%. Penampilan kita perfect, perfect itu sempurna, itu artinya paling tidak nyaman untuk dilihat. Nyaman untuk dilihat. Bukan cuma untuk kita kenakan, tapi untuk dilihat. Kemudian suara kita juga terdengar, bagus, jelas, konten kita juga harus menarik. Jadi kalau kita bagi menjadi tiga saja, penampilan, konten, atau suara, atau verbal kita, maka semuanya usahakan 100%. Semuanya, meskipun tidak mungkin 100% semuanya. Mungkin 100 dibagi tiga. Tapi kalau dari tiga ini kemudian kita ranking, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih dominan? Saya punya keyakinan, yang lebih dominan itu adalah nomor satu penampilan, nomor dua suara, nomor tiga konten. Kenapa? Kita ini dinilai pertama sama orang, kan apa yang terlihat dulu? Karena bukan radio kan? Kalau Mas Ika atau Bapak Ibu mendengarkan radio, ya pasti nomor satu suara tuh. Tapi kalau kita tampil depan banyak orang, maka penampilan itu yang nomor satu. Setelah penampilan menarik, baru suara kita nih. Suaranya bagus nggak terdengar, nggak jelas, nggak anah. Kalau penampilan menarik, suara jelas, maka konten apapun yang kita omongkan, akan menjadi menarik. karena enak dilihat, enak didengar, maka pesan yang kita sampaikan, menjadi membuat audiens kita antusias. Karena nggak ada gangguan tuh, nggak ada noise. Kira-kira gitu ya, Mas Ika yang mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Baik, berlanjut. Saya sudah, ada dua nama yang sudah masuk. Yang pertama dari Zaymatus Zayfaro, ini bertanya, mungkin bisa dibagikan tips dan triknya untuk membuat closing yang bagus dan menarik. Yang pertama. Kemudian dari Teguh Santoso. Silahkan bertanya langsung. Mungkin ini langsung bisa bertanya. Ya, terima kasih. Silahkan Pak Teguh. Ya, siap. Terima kasih, Mas Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, terima kasih karena kesempatan luar biasa ini. Saya setuju dengan pernyataan panjangan yang terakhir. Bahwa delivery itu menjadi dominan dibandingkan dengan konten. Karena seringkali kita melihat penampilan pembicara itu meyakinkan. Itu konten sekadang menjadi bagian yang kita lupakan. Tetapi kita nyaman banget. mendengarkan apa yang beliau sampaikan gitu ya. Nah, apalagi kalau diikuti dengan bahasa tubuh ini, Pak Aris. Nah, pertanyaan saya. Apakah bahasa tubuh itu selalu kita ikutkan dalam setiap kita berhadapan dengan orang baik dalam suasana formil maupun non-formil. yang kedua, bahasa tubuh itu memang enggak gampang ya. Kalau kita tidak terbiasa menggunakan bahasa tubuh itu menjadi canggung kita berdiri, bahkan menjadi salah tingkah. Nah, ini bagaimana tipnya agar bahasa tubuh itu bisa kita latih untuk kita bisa berbicara dengan baik di publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama Mbak Zaimah tadi ya? Iya, Zaimah. Closing yang menarik contohnya. Wah, ini contohnya kalau kalau saya disuruh membuat secara spontan begini, memang agak sulit karena ini forumnya, forum apa dulu gitu ya. Itu biasanya tergantung dari forumnya ya Mbak ya, tergantung dari forumnya atau topiknya tentang apa gitu. Jadi kalau saya disuruh spontan enggak bisa, jujur enggak bisa. Tapi biasanya yang sering saya pakai, kalau saya berbicara di depan audiens, di depan forum, itu biasanya yang hubungannya dengan pengalaman-pengalaman hidup saya. pengalaman hidup saya, tetapi dihubungkan dengan topik yang sedang saya sampaikan. Contoh, begini, ini contoh. Ini kan kalau saya sering, kemarin waktu di Blitar, saya contohkan yang di Blitar kemarin ya, saya waktu bicara di depan anak-anak mahasiswa itu. Mereka jurusan komunikasi, kalau enggak salah, saya lupa. Sekitar 40 atau 50 anak itu ya. Kemudian saya kasih contoh begini. Ini saya ingat saya, saya lupa kalimatnya, tapi konteksnya saya ingat. Saya ngasih closing begini. Ini betul-betul closing statement saya waktu terakhir menutup sesi setelah saya presentasi. Jangan selalu menganggap bahwa kalau Anda kuliah jurusan A, kemudian Anda kerja di jurusan yang lain, di bidang yang lain, kemudian Anda merasa berdosa. Jangan selalu Anda kalau kuliah di jurusan A, kemudian dalam perjalanan hidup Anda bekerja di bidang yang berbeda, Anda merasa berdosa. Meskipun orang-orang mengatakan Anda salah jurusan, ngapain kamu kuliah di situ lama-lama, dan seterusnya. Kemudian saya bilang gini, tahu jawabannya kenapa? Karena mungkin Tuhan itu menciptakan kita menjadi seorang spesialis atau generalis. Bisa jadi Tuhan justru memberikan kesempatan kita lebih luas, dengan perjalanan hidup kita diminta untuk belajar di bidang yang lain, dan nanti bidangnya akan lain lagi, dan lain lagi. Berarti Tuhan lebih sayang kepada kita, karena kita punya kemampuan, kemotensi yang beragam dibandingkan cuma satu. Itu saya jadikan closing waktu itu. Closing-nya adalah, silakan Anda menjadi spesialis atau generalis. Saya tutup, selesai. Ternyata itu saya lihat, karena waktu saya habis ngomong, saya selalu melihat bagaimana ekspresi mereka, dan ternyata mereka longok-longok kanan-kiri, begitu bisik-bisik, kira-kira begitu. Antara teman-temannya begitu, di samping ada juga yang kemudian mencatat. Contoh-contoh seperti itu. Kalau kita mengambil penutup yang menarik, atau penutup yang berkesan dari contoh-contoh yang lain, tidak apa-apa juga. Tapi kalau saya, biasanya saya ambil dari pengalaman hidup saya, supaya saya tidak salah. Karena kalau saya merujuk, itu bisa jadi saya salah. Tapi kalau pengalaman saya sendiri, itu biasanya saya lebih yakin. Dan kalau umpamanya setelah saya closing begitu, tahu-tahu ada pertanyaan lagi, ada yang mengkonfrontir. Makanya saya bisa merespon dengan cepat. Jadi kalau ditanya, Mas, untuk closing yang berkesan, penutup yang berkesan, apakah ada formulasinya yang standar? Jawabannya enggak ada. Tapi targetnya cuma satu, membuat audiens lawan bicara kita, kemudian merendung. Iya ya. Benar loh. Atau paling tidak minimal dia tersenyum. Udah itu aja. Minimal tersenyum. Syukur-syukur kalau apa yang kita omongkan tadi, acara bubar kemudian menjadi sesuatu yang jadi bahan renungan mereka. Kira-kira itu jawaban saya untuk Mbak, siapa tadi saya lupa. Oke. Terima kasih, Mas. Geng, gak putar. Ini saya sampai buka. Ya, buka kerpean. Mbak Saima. Pak Teguh Santoso, apakah body language, body language, bahasa tubuh, ya bahasa tubuh harus selalu kita ikutkan dalam acara-acara yang formil atau non-formil. Bapak yang disebut bahasa tubuh, body language, itu kan sebetulnya built-in kepada diri kita. Catatannya adalah, jangan sampai bahasa tubuh itu over. Harus proporsional. bahasa tubuh itu menjadi penguat dari apa yang kita bunyikan. Saya begini menguatkan sebetulnya, karena saya sudah terbiasa. Yang jelek itu kan ngomongnya gak seberapa, tangannya kesana kemari, gayanya goyangnya kesana kemari, malah ganggu. Ini ngomong apa joget, ngomong atau silat. yang tepat adalah ngomong seperlunya, tapi pada waktu ada sesuatu yang perlu ditekankan, bareng dengan intonasi yang kita mainkan, saya ngomong begini, sebetulnya ilmu saya ini Pak Teguh, sedikit loh Pak Teguh dibanding sampai, saya ini gak ada apa-apanya dibandingkan jenengan. Mbak Teguh bilang gitu, dibandingkan dengan Pak Teguh, ilmu saya ini gak ada apa-apanya dibandingkan sampai. Kan yang terakhir tadi datar gitu kan, dibandingkan dengan, saya ini gak ada apa-apa sedikit Pak, Bapak ini luar biasa. Ini kan bagian bahasa tubuh, berbeda dengan sebetulnya Pak, saya ini dengan Bapak gak ada apa-apanya Pak, saya ini sedikit, sedikit dibandingkan Bapak yang luar biasa, itu berlebihan gitu, malah mengganggu. Saya tidak menyebut nama ya, saya tidak menyebut nama. kemarin waktu debat, 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 si Doarjo lah gitu ya. Itu yang saya bikin rapot versi saya. Si ini gimana, pasangan nomor ini, si bupatinya gimana, wakilnya gimana, nomor ini bupati, wakilnya bagaimana. Semuanya saya punya rekapnya. Mulai dari kontennya, kemudian verbalnya, sampai dengan body language-nya, sampai dengan bagaimana merespon pertanyaan dari lawan, apakah bisa dijawab, dan saya punya rapotnya. Saya punya rapotnya. Tapi kan gak mungkin saya publish, nanti saya malah diserang. Dan saya bukan konsultannya. Jadi buat saya itu menarik. Dan yang hubungannya dengan yang saya sampaikan Pak Teguh, memang salah satunya ada yang berlebihan body language-nya. Ada Pak, kemarin itu ada. Tapi ada juga yang verbalnya kedodoran. Ada juga. Ada yang jago, pinter, kontennya kena, to the point, tapi diberi waktu ngomong sedikit. Ada juga. Itu menarik memang. Buat saya, karena saya mengamati itu. Itu Pak Teguh. Kemudian, yang berikutnya, apakah bisa dipelajari? Bisa Pak. Bisa. Saya ada modul yang memang isinya tentang body language itu ada Pak. Gestur. Jadi contohnya, saya diam begini, kemudian lawan di depan saya, itu merasa terancam dengan gerakan saya. Itu ada Pak. Di tempat saya ngajar juga mempelajari itu. Kemudian, hati-hati dengan gaya kita sendiri. Kadang-kadang kita duduk, kemudian gaya duduk kita itu salah. Itu bisa dipersepsi, dianggap orang, kita enggak menghargai dia. Contoh nih, Pak Teguh ngomong ke saya, kemudian tangan saya begini Pak. Dan kursi saya, saya gini-ginikan. Saya jamin Bapak akan langsung, apa sih harus dikicap ngomong, nggak sih, ngeremeh, no sombong banget. Pasti begitu. Akan beda kalau saya kemudian, gini, Pak Teguh ngomong, atau teman-teman ngomong, kemudian saya begini Pak. Di depan zoom begini aja, atau langsung di depan, Bapak ngomong saya gini aja gitu. Itu kenapa kalau Bapak lihat mata Najwa, Najwa itu paling sering dengan cara menyerang, tapi dia enggak pakai ngomong, cuman gini aja gitu. Sebetulnya itu si Narasumber akan merasa terdesak. Nah, apakah gitu-gitu bisa dipelajari? Bisa. Bisa belajar atau tidak? Bisa. Bisa ngambil program? Monggo lebih bagus. Intinya bisa dipelajari. Yang penting, betul-betul belajar Pak. Jadi, jangan sampai Pak Teguh tanya, kemudian enggak belajar. Nah gitu. Saya yakin Pak Teguh bertanya, kemudian pasti belajar ini. Karena sangat menarik Pak. Nanti akan bisa menguatkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongkan, itu akan jauh lebih powerful gara-gara ada gestur yang kita mainkan. Kira-kira gitu Pak. Sudah-sudah terjawab ya? Nggak pun. Baik, terima kasih. Masih banyak pertanyaan yang harus dijawab, tapi waktunya masih sehingga 6-14-30 ya. Baik. Itu seperti yang dikatakan oleh Mas Aris, bahwa memang banyak yang pelajari. Benar. Jadi, kami dari Surah Sudarjo memang biasanya mengisi untuk beberapa paket-paket public speaking, ada communication skill, yang nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemarin juga, kemarin di Blitar juga kita mengisi communication skill untuk teman-teman kampus yang akan graduate atau lulus, bagaimana mereka nanti melakukan komunikasi ketika interview, atau apa seperti itu, atau hal yang lain. Jadi, monggo silahkan kalau memang memperlukan public speaking, communication skill, atau marketing communication, silahkan menggombongi di Surah Sudarjo. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Riana Dewi bertanya, apa boleh saat kita tampil ini bawa kertas catatan? Kemudian kita mencontek sekali-sekali. Itu yang pertama. Kemudian dari Tommy Herisha, dari SMP Negeri 1, Sukodono. Dosen saya pernah mengatakan, janganlah kamu berani masuk kelas jika belum menguasai materi atau menguasai audiens. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih didahulukan jika sesuatu nanti dihadapkan dalam kondisi yang darurat atau urgen? Silahkan, Mas. Diulang, yang terakhir. Ada Mas Tommy Herisha dari SMP Negeri 1, Sukodono. Ini tanya. Kalau dosennya pernah bilang, kalau kamu masuk kelas, itu harus menguasai materi dan menguasai audiens. Tetapi, kalau suatu saat kita dihadapkan pada suatu hal yang darurat, urgens, mana yang lebih didahulukan? Materi atau menguasai audiens? Oke. Ya. Makasih. Mbak Riana, apakah boleh kita bawa contekan, catatan? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Itu kenapa kalau MC tampil, atau moderator tampil, khususnya MC, itu dia biasanya bawa kertas cue card. Disebut cue card. Memang bukan kertas gede, kemudian kelihatan melambai-lambai, bukan begitu, tapi catatan kecil. Mungkin isinya banyak, tapi dipotong kecil. Jadi cue card, istilahnya cue card. Boleh. Bawa catatan, bawa dalam tanda kutip, kerpean, itu boleh, tapi jangan, usahakan, jangan sampai kelihatan. Jangan sampai kelihatan Anda bawa lembaran-lembaran kertas. Karena nanti pasti mengganggu kenyamanan orang yang melihat. Selain juga pasti lebih merepotkan Anda sendiri. Jadi kalau terpaksa harus bawa catatan kecil, bawa catatan, usahakan catatannya dirangkum, diambil poin-poinnya, dicatat di kertas itu, dan Anda baca sedikit saja, langsung ingat, oh ini sampai pada yang harus saya omongkan, kontennya soal ini. Jadi kalau di dunia interview media itu, ada question route, ada question list. Route ini poin-poinnya, kemudian listnya ada pertanyaan-pertanyaan yang detail. Jadi ada question route, ada question list. Jadi monggo, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak boleh, tidak boleh bawa, kadang-kadang mohonnya saya, saya waktu MC itu beberapa kali ada yang bilang tidak boleh bawa apa-apa. Ya sudah, saya tidak bawa apa-apa. Tapi catatan ini saya taruh di sebuah tempat yang pada waktu saya harus mundur, itu ada di situ. Saya keluar, saya ngomong, ngomongnya ya, ngomong ini keluar ini waktu sampai pada tahap apa atau materi apa. Masuk lagi saya, oh itu tadi sudah selesai berikutnya ini. Itu kalau tidak boleh. Tapi kalau boleh, ya sudah, bawa tapi kecil. Jangan sampai gede-gede. Tidak apa-apa. Karena belum tentu juga kita selalu ingat dengan apa yang mau kita sampaikan. Kadang-kadang kita pengen ngomong dari urutan A sampai Z, tahu-tahu ada intervensi, tahu-tahu mic-nya begini, suaranya feedback, atau ada yang tahu-tahu tanya, atau apa, kemudian kita lupa dan menjadi kacau. Tidak urut lagi dengan apa yang mau kita sampaikan. Kontennya. Itu yang berikutnya, dari Mas Tommy, mana yang didaulukan materi atau audiens atau ambience tadi? Audiens atau materi dulu yang didaulukan ketika dalam keadaan urgent atau penting? Oke. Materi atau audiens dulu yang didaulukan pada waktu itu kondisi urgent atau darurat. Kalau dalam kondisi darurat yang harus kita daulukan adalah audiensnya. Audiensnya, Mas. Namanya juga kondisi gini, analoginya gini loh. Indonesia itu lagi krisis, lagi terjadi krisis, lagi ada kekacauan. Gara-gara apa? Omnibus law, umpama nih. Mana yang harus diredam dulu? Kontennya Omnibus law atau keributan demo? Semuanya pasti akan menjawab yang demo-demo itu harus segera ditangani. Karena kalau tidak segera ditangani, tambah kacau nih. Kontennya Omnibus law mungkin bisa ditunda dulu. Yang penting ini tenang dulu. Begitu tenang diajak ngomong. Nah, sama dengan begitu. Jadi pada waktu terjadi darurat, kekacauan atau apapun, Anda harus masuk ke sebuah tempat dan lagi crowd, maka kuasai dulu audiensnya. Baru kemudian mereka sudah cool, mereka sudah mulai tenang, baru masuk ke kontennya. Kalau audiens tidak bisa dikuasai, Anda mau menyampaikan konten kayak apa aja, pasti mereka reject. Jangan-jangan pada pulang, jangan-jangan Anda yang dimarahi. ideolog. Kira-kira begitu ya. Mungkin tips terakhir sebelum, maaf ini karena waktunya habis, closing sebagai penutup tips dari saya. Bapak-Ibu gini, kalau Anda mau bicara di sebuah tempat, tempat apapun ya, di kelas, di forum, atau apapun, sukses atau tidaknya Anda bicara di sebuah forum, apalagi dengan berhadapan dengan audiens yang cukup banyak, itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana Anda menguasai diri Anda sendiri. Tolong ini Anda perhatikan ya. Sekali lagi ini based on my experience. Jadi saya nggak banyak teori-teori. Tapi based on my experience. Anda akan bisa menguasai orang lain kalau Anda berhasil menguasai diri Anda dulu. Anda tidak bisa menguasai audiens, masa, publik, murid, mahasiswa yang jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan, kalau kita tidak bisa tahu diri, menguasai, dan tenang dengan diri kita sendiri. Kalau ini diaplikasikan pada sebuah, kondisi di mana Anda berbicara dengan atau di depan banyak orang di tempat yang beda dengan keseharian Anda, maka kuncinya cuma satu. Anda harus merasakan tempat di mana nanti Anda tampil itu seperti di rumah Anda sendiri. Berarti apa kuncinya? Cuma satu, Anda betul-betul nyaman dan tahu ruangan itu seperti apa, seperti Anda menguasai dan akrab dengan rumah Anda sendiri. Atau kamar Anda sendiri lah, paling tidak. Contoh sederhananya, kalau Anda nginap di sebuah hotel, hotel itu hotel yang asing, meskipun mahal, pasti tidurnya lama. Tidak bisa langsung bleksek, kecuali kalau kita minum obat, nanti masuk angin, kemudian ada obat tidurnya, baru cepat. Tapi kalau kita dalam kondisi sadar, biasanya perlu waktu, karena kita belum ngam, belum ngur. Kamar ini gede, jendelanya sebelumnya, jedingin sebelumnya, pasti begitu. Kalau kita kemudian sudah observasi, oh kamar mandi sebelah sana, pintunya sebelah sana, remote AC sebelah sana, TV sebelah sana, udah kita nyaman, like atau seperti homey, istilahnya homey, rumah kita sendiri. Kalau kita sudah begitu, maka siapapun tamu yang datang ke rumah kita, kita adalah Tuhan rumahnya, kita adalah penguasanya. Sama dengan waktu Anda harus tampil depan banyak orang. Berarti sebisanya, sebelum audiens datang, sebelum perserta datang, usahakan Anda kenal dulu, paham dulu, tempatnya di mana, ambiencenya seperti apa, kalau perlu siapa yang membantu Anda sebagai petugas yang ngatur sound system, petugas sound man-nya siapa, kalau perlu itu. Tapi kalau pun tidak, Anda bisa tahu dulu atau berusaha untuk kenal siapa audiens yang terdekat dengan Anda, di depan Anda, dan di belakang Anda sendiri sama. Jadi jangan tahu-tahu muncul, tahu-tahu tersorot, dan di depan banyak orang. Karena Anda tetap menjadi orang asing di tempat yang Anda sendiri asing, di depan orang asing. Itu membuat kita pada waktu terjadi intervensi, ada gangguan, biasanya lebih kacau. Recovery-nya lama. Tapi kalau sudah merasakan, ini rumah saya, saya datang duluan, kamu itu tamu saya, kamu nanti akan mendengarkan omongan saya, maka Anda merasa semacam penguasa dari event ini. Dan itu beda. Dan itu yang saya lakukan. Jadi biasanya kalau saya datang, sebelum acara mulai, saya berusaha keliling ruangan, ini kamar mandi, oh nanti sonnenya di situ, oh stage managernya di sini, oh panggungnya terapnya sekian, oh begini, oh lampunya dari sana. Oke, saya tahu, begitu tamu mulai datang, saya biasanya nggak jauh-jauh dari pintu masuk, git tamu datang. Saya lihat, oh ada ibu-ibu pakai kerudung merah, oh ada bapak-bapak, maaf, pakai kusi roda, oh ada begini, oh ada anak kecil juga, oh ada begini. Jadi begitu saya di panggung, saya bisa nyapa. Pak, tadi saya lihat ada ibu-ibu cantik, pakai kerudung merah. Gimana ya ibu tadi ya? Oh terima kasih ya datang. Bapaknya begitu ya. Atau saya itu berasa bahagia, loh di depan sini, tadi itu saya lihat ada bapak-bapak sepuh, pakai kusi roda loh, datang, makasih ya Pak, dia akan merasa. Tapi itu rumah kita. Itu rumah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang baru saya omongkan ini, saya jamin tidak ada di buku. Itu yang paling penting. Tidak ada di buku yang macam begini. Oke, itu mungkin closing dari saya ya. Ini sekaligus, mungkin apa ya, penutupan yang berkesan atau tidak, saya kembalikan ke Anda, tapi monggur dibuktikan. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf, kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke diding. Baik, terima kasih Mas Aris untuk materi yang luar biasa tadi, mulai dari belum satu tadi. Dan mohon maaf ya untuk bapak-bapak, ibu yang sudah melakukan chat, tapi belum sempat direspon atau dijawab, karena memang keterbatasan waktu. Tetapi untuk materi-materi yang sudah disampaikan maladi, memang nanti akan kita share rekamannya, silakan akses di YouTube, cari saja di Suara Sidoarjo Channel, nanti akan di-upload di sana. Kemudian untuk terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan tadi, memang dari Suara Sidoarjo menyediakan pembekalan atau pelatihan, nanti bisa dipilih saja, nanti ada materi-materi seperti public speaking yang lebih definitif, bisa nanti menuju ke communication skill, ke marketing communication, atau apa saja yang bisa, nanti bisa langsung menghubungi di Ibu Yerin, di Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih. Mungkin closing statement pendek saja, Mas Aris. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kami merasa terhormat, dan harus mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Mungkin bukan sesuatu yang sangat istimewa, tapi paling tidak mudah-mudahan ada manfaatnya, meskipun sedikit. Dan jangan lupa manfaatkan Suara Sidoarjo, karena Suara Sidoarjo ini memang media milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo, jadi bukan punya saya, bukan punya Mas Liding, bukan media swasta, dan Suara Sidoarjo juga sudah berevolusi teknologi sebagai sebuah media, sebuah radio yang sekarang harus evolutif. Jadi siarannya, produknya bukan cuma audio, bukan cuma auditif, tapi sudah visual. Itu kenapa tim saya juga harus belajar bagaimana seperti seorang presenter TV, seperti seorang YouTuber, macem-macem, dan itu harus menerapkan kemampuan-kemampuan public speaking atau komunikasi yang lain. Monggo, kapanpun, apapun, yang bisa kita sinergikan, bisa kita kerjasamakan, monggo dimanfaatkan, baik dari organisasi Bapak-Ibu sekalian, atau mungkin ada komunitas-komunitas di mana Bapak-Ibu sekalian ada di dalamnya, monggo dimanfaatkan. Itu closing dari kami. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mudah manfaat. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian juga terima kasih untuk seluruh Bapak-Ibu yang sudah menjadi peserta pembakaran kali ini. Seperti yang saya bilang tadi, bagian materi rekaman untuk hari ini, kegiatan hari ini, bisa Bapak-Ibu akses di YouTube ya, di Suara Sidoarjo Channel. Untuk materi powerpoint-nya, nanti bisa menghubungi di Ibu Erin, nanti sekiranya di-share di sana. Jadi langsung aja ke Suara Sidoarjo, nanti ada, silakan just search di Facebook-nya ada, Suara Sidoarjo, atau di website-nya ada, di suarasidoarjo.id. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's a live ya, Mas.